Kita juga mau ngomongin soal ini ya, bisnis makanan tradisional. Wah itu dia tuh Tem, kita ngomongin makanan. Makanan, bagi-bagi tiket, terus sharing social media. Angkap, cuma disini. Banget, banget, banget. Langsung masuk aja nih ngomongin soal makanan. Silahkan. Warisan muda Indonesia terdiri dari berbagai hal dan salah satunya ini adalah makanan tradisional. Kecintaan terhadap masakan tradisional membuat beberapa selebriti memutuskan untuk berbisnis kuliner tradisional. Saat ini sudah banyak selebriti yang terjun ke bisnis kuliner. Namun hampir semuanya memilih masakan western atau Europe sebagai produknya. Berbeda dengan mantan VJM TV Nirina Zubir yang justru memilih dendeng sebagai produk utama bisnisnya. Lalu sejak kapan kah Nirina memulai bisnisnya? Sebuah apa ya, entrepreneurship yang terjalin secara tidak sengaja gitu loh. Karena kemarin itu kan awal mulanya karena pas lagi lebaran teman-teman kan gak ada PRT gitu kan di rumah gitu. Jadi yaudah sebenarnya niatnya buat membantu teman-teman aja gitu kan. Bener-bener ya nge, kalau misalnya pada bingung mau cari makanan di mana, yaudah sini nih gue ada dendeng yang bisa di delivery gitu. Dan yaudah gitu akhirnya berawal dari situ, loh kok ternyata responnya banyak ya. Karena memang basically I'm Sumatranese gitu kan. Jadi maksudnya basically makanan Indonesia itu banyak sekali gitu. Jadi setiap orang pasti mempunyai porsi kuenya masing-masing gitu. Jadi I like to expose my ethnic gitu kan. Maksudnya my ethnicity gitu loh. Bahwa salah satunya ya maksudnya dari Sumatera Barat, kalau gak rendang, dendeng balado gitu kan. Berawal dari pesanan teman-teman aja, sampai akhirnya sekarang sudah online ke mana-mana gitu. Jadi sampai kemarin juga dendangnya udah nyampe ke Praha, udah nyampe besok ini mau ada yang ke Shanghai juga gitu. Tidak jauh berbeda dengan Nirina, artis cantik Mesya Siregar juga merupakan salah satu artis yang terkenal dengan bisnis makanan tradisionalnya, yaitu rendang yang saat ini sudah banyak diminati orang. Sebenarnya rendangan tulang ini kan udah dari tahun kemarin, dari persis bulan Mei tahun 2013. Terus setelah lebaran kita jalan sampai satu bulan, abis itu break pelajaran dari tahun kemarin bahwa kita pengen lebih establish lagi. Meskipun saat ini sudah banyak orang yang menjadi pelanggan setia rendang dan tulang, rupanya Mesya sempat tidak percaya diri saat memulai bisnisnya ini. Awalnya tuh sempat gak pede, kenapa? Karena banyak banget orang yang jual rendang, ya kan. Dan rendang packingan ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Itu dia ya, apa makanan-makanan enak karena mana semuanya kemarin saya bawa. Gitu sih, juara-juara. Nampan ya? Itu enak banget. Jadi gini, kemarin Temi itu bawa makanan di kotak, isinya rendang, rendang sapi sama rendang ayam. Dikirimin, ceritanya juga dibuatin. Luar biasa, ya Allah. Enak banget. Tapi ya berkah ya Temi, maksudnya bisa dimakan sama semua orang. Dan itu tuh, makanan Indonesia yang paling, apa ya, yang bikin unik adalah gini. Mau ukurannya sedikit, mau dikasihnya banyak, atau misalnya belinya sedikit, atau jumlah banyak. Itu semua orang bisa nikmatin, ya. Bisa nikmatin, bisa dibagi-bagi. Terus juga ini, semua orang pasti kayak mau suka pasta dan sebagainya. Pasti kembalinya lagi, kalau dapet masakan Indonesia, wah gitu. Gini, kita ngomongin masakan Indonesia mau dari mana? Sumatera, Jawa. Ini kan banyak macemnya, ya. Kita ngomongin soal Jawa Barat. Kalau tadi kan rendang itu Sumatera, Sumatera Barat. Palembang punya pempe. Pempe, terus juga, apa? Jawa Barat, makannya pedas-pedas. Lalapan, lebih gitu ya. Terus kayak sayur asam. Jawa lebih agak manis dan pedas. Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, banyak yang terkenal mungkin ada bebeknya, ada rawonnya, terus juga ada soto lamungannya, terus juga kalau misalnya Makassar itu lebih sambel-sambelan. Ada mie titi. Manado lebih sambel-sambelan. Balik kalau ke arah timur-timur sana itu ikan dan sebagainya. Bukan cuma hasil alam ataupun potensi pariwisata, tapi ini kuliner menjadi sebuah potensi juga yang bisa digali. Banget. Makanya mereka berdua. Meningkatkan perekonomian. Banget. Tadi makanya sih, Nirena sama Mesa Sergar itu jeli banget melihat potensi masakan Indonesia yang ternyata bisa dinikmati sama semua orang. Bahkan dari Praha Bisa, Shanghai Bisa, itu karena cita rasanya emang luar biasa. Luar biasa.